selamat menikmati selamat menikmati bersama-sama sahabat-sahabat semua Menteri Pertanian selaku Presiden Parti Amanah Abang Mak Said Pengusir Perhubungan UMNO Negeri Tengganu Wabi Datuk Yaakob Sapari Bantan Esko Kerajaan Negeri Selangor Wabi Azan Saudara Wan Hairudin Abang Cikgu Roslan Tadi Pak Suri Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian Dua hari bulan ni sesedara satu Pertembungan Yang cukup hebat Cukup hebat Kenapa saya kata pertembungan yang cukup hebat Seorang hari ni Menteri Besar sedia ada Tetapi yang menentang beliau Adalah seorang bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Dia bukan jaga tentera darat Dia bukan hanya jaga tentera laut Dia bukan hanya jaga tentera udara Semua Angkatan Tentera ni dia jaga Cuma persoalannya Kepada orang di Kemaman ni Nak Ahli Parlimen Sepenuh masa ke nak Ahli Parlimen Part time Haa itu dia Beza dia Hari ni dia ada dua calon Calon satu Seorang bekas Panglima Angkatan Tentera Yang patut dah boleh relax Tetapi kerana dia nak sumbangkan kembali Kepada Parlimen Kemaman Dia lahir di Besut Tapi dibesarkan di Kemaman Sekolah dia pun Dia dah letak dah Kereta Perisai Haa Daripada dia Sekolah rendah Sampailah Sekolah menengah Dia di sini Di Kemaman Dan bila dia Ditabalkan sebagai Panglima Angkatan Tentera Kereta Perisai itu Diletakkan di situ Sebagai simbolik Beliau diangkat Sebagai anak Kemaman pertama Diangkat sebagai Panglima Angkatan Tentera Kita patut berbangga Tuan-tuan Haa Bukan setakat Kemaman Seluruh Tengganu Anak Tengganu pertama Diangkat sebagai Panglima Angkatan Tentera Dari segi Jasa ini Tuan-tuan Haa Walaupun dia Di dalam Angkatan Tentera Tetapi Jasa dia Sesedara Jauh lebih banyak Berbanding dengan Menteri Pantangan Nus Sekarang Kita jangan lupa Apa yang berlaku Pada tahun 2014 Dan Semenjak Peristiwa Banjir Besar 2014 2013 Bukan 14 ke Haa 2013 Belialah yang telah Membantu Sehinggakan SOP Untuk berhadapan Dengan banjir Di negeri Tengganu ini Diguna pakai Di Kemaman ini Khususnya Diguna pakai Satu negara Tuan-tuan Dengan Bantuan Buat Jambatan Dengan Pasukan Tentera Yang dikerahkan Dan beliau Sesedara Bukan asing Bagi rakyat Di Di Kemaman ini Sekarang Beliau mengambil risiko Sesedara Biasa Kalau orang nak masuk Tanding Dia tanya dulu Kawasan itu Menang ke kalah Tetapi Sebagai seorang Bekas Panglima Angkatan Tentera Dia sanggup Ambil Cabaran Bertanding Di kawasan yang Dulu kita tewas Dua puluh tujuh ribu Tuan-tuan Jadi itu sebabnya Sesedara Jangan kita Siakan Pengorbanan yang Dibuat Oleh Datuk Raja Tan Sri Raja Afandi ini Kerana beliau Betul-betul Mau memulangkan Khidmat Kepada Tuan-tuan Di sebelah sana Pula Kita ada Seorang yang Banyak Buat kerja Part-time Sesedara Kerja Kerja part-time Pertama yang Dia buat Ialah Dia seorang Ahli Adun Dimarang Ruh rendang Kenapa Saya kata Dia buat kerja Part-time Sebab Dia pun Tak tumpu Buat kerja Dia itu Betul tak Betul Sama juga Dia juga Part-time Menteri Besar Kenapa Saya kata Dia part-time Menteri Besar Tuan-tuan Kerana Bila Tahun lepas Saya yang Banyak Liputan Benda ni Bila Banjir ni Sesedara Buka Saja Pusat Pemindahan Banjir Di Tengganu ni Dia pergi Melawan Orang dah Masuk Beribu ni Tuan-tuan Dia teruskan Juga Percutian Dia Di Auckland Bersama Isteri Tersayang Saya pantau Teliti Tiket Terbang Dia Saya tengok Apa semua Saya tengok Dia order Kereta Apa ni SUV yang besar Tu Lepas Minggu Dia batalkan Yang tu Saya pantau Dia daripada Sini Sebab apa Saya rasa Ini mungkin Pasal dia Dah dapat Tahu Ada yang Meninggal dunia Akibat banjir Mungkin dia nak Balik Rupa-rupanya Tak balik Dia tukar Daripada SUV besar Dia tukar Kepada Poche Makan Saya cabar Dia saman Sampai sekarang Tak saman Sebab kita ada Detail Kita ada Detail Sesetara Orang nak Meninggal dunia Kita ucapkan Terima kasih Kepada Abah Mak Sabu Satu tepukan Gemuruh Untuk beliau Beliau kena Bergegas Balik ke Kuala Lumpur Besok ada Sidang Parlimen Tuan-tuan Kita ucap Jutaan terima kasih Pada Bahmat Semoga Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan Terus Dapat Menyelesaikan Isu-isu Rakyat Di bawah Kepimpinan Beliau InsyaAllah Sesedara Kita ingat Bila dah ada orang Meninggal dunia Dia akan Balik Untuk jaga Rakyat Tengganu Tetapi Malangnya Tidak Tuan-tuan Dia Cukupkan Sampai Sebelas Hari Sepertimana Jadual Dan Tiket Penebangan Asal Langsung Tak balik Awal Walau Sehari pun Dia cukup Time Baru Dia balik Dan Bila Dia balik Tak ada Rasa Nak minta Maaf Menyesal Dan Sebagainya Tuan-tuan Dia Buat Selamba Dek Saja Sebab Sebab Dia Menteri Besar Part Time Dia ada Masa Dia jadi Menteri Besar Bila Dia rasa Dia nak Bercuti Dia tak Penulik Orang Mati Tak Mati Tapi Orang Macam Ni Boleh Dapat Keputusan Penuh Ini Ada Masalah Juga Setengah Tengganu Kalau Dapat Dato' Maksa Tahu Dia Bahasa Tuan-tuan Menteri Besar Ni Pula Sesedara Sudahlah Kerja Dia sebagai Adun Dia tak Boleh Buat Sempurna Kerja Sebagai Menteri Besar Pun Dia tak Ada Masa Sekarang Nak Ambil Satu Tanggungjawab Baru Sebagai Ahli Parlimen Tuan-tuan Nak ke Orang Yang tak Ada Masa Ni Nak Jaga Kawasan Parlimen Tuan-tuan Nak Ketan Hancur Tuan-tuan Hancur Tambahan Pula Dia ada Kerja Part-time Lain Berapa Esko Dia jaga Empat Tuan-tuan Ini Tamak Haloburnya Sedara-sedara Tak tahu Mana yang Ajar Macam ni Dah Jadi Adun Tak Cukup Dah Jadi Ahli Parlimen Jadi Menteri Besar Tak Cukup Nak Jawatan Ahli Parlimen Lagi Lepas Itu Esko Tuan-tuan Bukan Satu Portfolio Empat Portfolio Empat Portfolio Tapi Ada Satu Lagi Kerja Part-time Yang Dibuat Dia Juga Adalah Seorang Ejen Hartanah Yang Ini Dato' Maksaid Yang Banyak Mendedahkannya Kita Ingat Dulu Haji Adi Saja Ejen Hartanah Bila Dia Jadi Menteri Besar Apa Dia Buat Habis Tanah Tanah Negeri Tengganu Disapu Dia Bagi Kat Puak Pas Antaranya Sebidang Tanah Tengah Bandar Bernilai 29.3 Juta Ringgit Haji Adi Jual kepada Koperasi Insaf Pas punya Koperasi Tuan-tuan Dengan harga Hanya 550 Ribu Ringgit Bila Bila kita Menang Balik Kerajaan Barisan Nasional Beli Balik Tanah Bila Beli Balik Tanah Sesedara Tuan-tuan Tiba-tiba Tukar Kerajaan Balik Dapat Dekat Samsuri Jadi Menteri Besar Dia Jual Tanah Yang Haji Adi Dah Jual Tadi Dan BN Dah Beli Balik Dia Jual Kepada NGO Milik Isteri Dia Kairun Nisak Lebih Murah Walaupun Value Makin Naik Sesedara Tetapi Dia Jual Dengan harga 500 Ribu Ringgit Saja Besok Lusa Kalau Tukar Kerajaan Atau Kalau Sesak NGO Kairun Nisak Boleh Jual Tanah Ikut Market Value Boleh Untung 60 Kali Ganda Tuan-tuan Belum Lagi Cerita Tanah Bernilai 11.84 Juta Ringgit Belum Lagi Cerita Tanah 70 Ekar Dia Boleh Jual 1 Ekar 1 Ribu Betul Saya nak Tanya Berapa Orang Depan Saya Orang Tengah Yang Boleh Beli Tanah Tanah Untuk Bangunan Dengan Harga 1 Ekar 1 Ribu Ada 1 Kaki Persegi 1 Ribu Mungkin Ada Kalau Tengah Bandar Tuan-tuan Dia nak Buat kerja Jual Tanah Lagi Belum Lagi Dia buat Kerja Jual Benda Lain Tuan-tuan Jadi Hari Ni Kita Ada Pilihan Kita Tahu Sesedara Hari Ni Kes Jual Tanah Ni Ada Dua Kes Yang Mungkin Lekat Dua Kes Yang Mungkin Lekat Sesedara Yang Menyebabkan Bila-bila Masa Samsuri Mungkin Boleh Jadi Kluster Mahkamah Itu Sebabnya Sesedara Saya Tak Terkejut Bila Dia beria Nak Jadi Aliparlimen Sebab Kalau Dia Menjadi Menteri Besar Dia Tidak Ada Apa Baru Dia Nak Pujuk PMX Tak Ada Jadi Dia Punya Harapan Dia Ingat PMX Ni Macam Muhyiddin Yassin Apa Muhyiddin Yassin Buat Bila Dia Ada Kuasa Parti Dia Hanya Menang 13 Kursi 13 Kursi Ni Pun Bertanding Atas TKPKR Tahun 2018 Betul Tak Betul Nak Elakkan Daripada Kursi Perdana Menteri Diberikan Pada Dato Sri Anwar Yang Ada 49 Kursi Dia Kena Besarkan Parti Dia Macam Mana Dia Besarkan Parti Dia Parti Dia Memang Kecil Last Kali Yang ikut Muhyiddin Pun Dari 13 Orang Hanya 5 Orang Saja Jadi Tuan Tuan Nak Besarkan Parti Dia Dengan Mencuri Ahli Parlimen Kita Ahli Parlimen Daripada UMNO BN 16 Orang Kena Curi Ahli Parlimen Daripada PKR 9 Orang Kena Curi Tuan Tuan Itu Cara Dia Besarkan Parti Dia Apa Kaedah Dia Gunakan Kaedah Dia Gunakan Dengan Kaedah Scheme Of Things Ini Bukan Saya Cakap Dia Sendiri Mengaku Dan Video Ataupun Voice Voice Message Ataupun Suara Rekaman Dia Tulang Dia Menggunakan Ugutan Apa Siapa Yang Diugut Pertama Antara Yang Diugut Orang Yang Nama Dah Ada Dalam Senarai Kononnya Menerima Duit Daripada 1MDB Siapa Ada Antara Yang Disebut Amat Maslan Nama Ada Syarif Samad Nama Ada Mas Ermiyati Nama Pun Ada Mustafa Muhammad Pun Nama Dia Ada Tetapi Bila Dakwa Kenapa Ahmad Maslan Dengan Tan Seri Syaril Saja Yang Didakwa Sebab Mustafa Muhammad Lompat Pati Mas Ermiyati Lompat Pati Macam mana Boleh Lompat Pati Sebelum Dia Lompat Pati Bahagian Amla Memanggil Datuk Seri Mustafa Muhammad Tiga Hari Berturut Silap Dia Sebagian Daripada Duit Yang Kita Bagi Untuk Peruntukan Untuk Bawa Balik Pengundi Pengundi Luar Sebagian Dia Masuk Kedalam Akaun Isteri Dan Anak Dia Dan Bila Disoal Siasat Oleh bagian Amla Tiga Hari Kemudian Tun Daim Panggil Mustafa Muhammad Dia Kata Kamu Ada Pilih Keluar Parti Atau Isteri Dan Anak Kamu Pun Kita Akan Dakwa Ini Tuan Tuan Ramai Orang Tak Tahu Benda Ini Tapi Muhammad Orang Baik Saya Rasa Kalau Kita Pujuk Dia Suruh Dia Masuk Bersatu Tak Mungkin Dia Masuk Tetapi Bila Isteri Dia Anak Dia Kena Ugut Tuan Tuan Bapak Mana Yang Tak Sayang Anak Tak Sayang Bini Tuan Tuan Ini Kena Sayang Bini Sebelah Saya Tidak Tahu Sesedara Sama Juga Dengan Mas M.H.T Saya Nak Beritahu Dengan Tuan Tuan Apa Lagi Yang Mereka Gunakan SPRM Mereka Gunakan Latifah Koya Mereka Gunakan Pihak Polis Pada Ketika Itu Mereka Gunakan Lembaga Hasil Dalam Negeri Habis Orang Amnon Semua Sekali Kena Income Tag Pada Ketika Itu Yang Peliknya Sekarang Orang Ini Pula Dah Naik Pangkat Dulu Jadi CEO LHDN Sekarang Dah Jadi Bahagian Jenayah Finance MSCC Saya pun Tak Faham Mesti Ada Kestimewaan Yang Ada Bada Dia Sesetara Jadi Samsuri Mungkin Nampak Salah Satu Cara Dia Untuk Dia Selamat Daripada Dua Pendakwaan Ini Ialah Dengan Menggunakan Kerusi Kemaman Ini Sebagai Burning Power Jadi Tuan Tuan Adakah Tuan Tuan Nak Membiarkan Kusi Ini Akhirnya Dijual Beli Oleh Samsuri Untuk Menyelamatkan Dirinya Daripada Pendawaan Walaupun Saya Percaya Mungkin PMX Tidak Akan Layan Benda Ini Tetapi Sebagai Pengundi Sesedara Tuan Tuan Perlu Berhati Hati Hari Ini Sesedara Kita Berada Dalam Satu Kadaan Seperti Mana Yang Wabi Bak Sabu Cakap Tadi Kita Semua Berjuang Untuk Pastikan Kita Boleh Memerintah Secara Bersendian BN Nak Perintah Secara Bersendian PH Nak Perintah Secara Bersendian Cuma PN Saja Dia Tahu Dia Tak Boleh Perintah Secara Bersendian Itu Sebab Dia Gunakan Orang Dalam UMNO Sabotaj Parti Jadi Musang Berbulu Ayam Sekarang Dah Betul-betul Jadi Musang Sekarang Dan Akhirnya Delay Pilihan Raya Sehingga Kita Kalah Cuma Mereka Anggapan Kalau Delay Pilihan Raya Bagi Peluang Pada Musuh UMNO Menguatkan Diri Mereka Akhirnya UMNO Tak Boleh Membentuk Kerajaan UMNO Terpaksa Bawa PAS Bawa Bersatu Kembali Mewujudkan Kerajaan Sama Macam Perikatan Nasional Cuma Sesedara Dia lupa Mereka Merancang Allah Ta'ala Sudah Pastilah Perancangan Allah Ta'ala Lebih baik Daripada Perancangan Mahluk Dia Dia ingat Kita akan Bersama Dengan Mereka Sesedara Tapi Akhirnya UMNO Memilih Untuk bersama Dengan Datuk Sianwar Dan Pakatan Harapan Ini Saya nak Jelaskan Kerana Ramai Orang Masih Cakap Kenapa Kita pilih Bersama Dengan DAP Bersama Dengan PKR Bersama Dengan Amanah Kenapa Tidak Kita pilih Bersama Dengan Dengan Sesama Melayu Tuan-tuan Betul Dia orang Melayu Tapi Melayu Jenis Apa Muhyiddin Yassin Haji Hadi Ini Tuan-tuan Hari Ini Mereka Mendabik Dada Mereka Kata Mereka Pejuang Islam Saya Nak Beritahu Jangan Ada Seorang Pun Jadi Bodoh Dengan Mempercaya Cerita Tahyul Kenapa Saya Kata Cerita Tahyul Saya Nak Beritahu Melayu Dan Islam Boleh Betul-betul Kuat Kalau Muhyiddin Dan Haji Hadi Tidak Meletakkan Kepentingan Dia Mengatasi Kepentingan Melayu Dan Islam Bila November 2022 2022 Tuan Tuan Bukan Kami Yang Dipelawa Oleh Baginda Tuanku Untuk Bersama Dengan Pakatan Harapan Bukan Kami Dulu Tetapi Tuanku Menitahkan Supaya Perikatan Nasional Bersama Dengan Pakatan Harapan Dulu Betul Tak Betul Sesedara Kita Akur Yang Sebenarnya Menitahkan Kita Untuk Bekerjasama Peringkat Awal Bukan Tuanku Tapi Rakyat Yang Menitahkan Dulu Rakyat Tak Bagi Peluang BN Menang Puas Kita Terpekik Terlulung Tiap-tiap Malam Jangan Gundah Kulana Yakin Berikan Undi Solid Pada BN InsyaAllah Kita Perintah Tapi Dia Percaya Juga Undi BN Dapat DAP Bila Korang Tak Undi BN Last Kali Dapat DAP Kita Dah Cakap Dulu Betulah Jangan Was-was Jadi Saya nak Beritahu Dengan Tuan-Tuan Bila Tuanku Titahkan Kalau Masa itu Dalam Hati Haji Hadi Dalam Hati Muhyiddin Islam itu Kita Selamatkan Melayu itu Kita Kena Selamatkan Kalau Pada ketika itu Dia ada 73 Lepas itu Dia menang Padang Serai 74 Dia Bergabung Dengan PH PH Ada 82 Kursi Campur Dua Ini Tuan-Tuan Dari 82 Kursi PH Itu 29 Orang Islam Melayu Kursi Diorang 74 Semua Islam Kalau Campur Dua-dua Ini Ada 156 Sekarang Masa kita Bentuk Kerajaan Ada 148 148 Dengan 156 Mana lagi kuat Kerajaan Tuan-Tuan 156 Lagi kuat Betul tak Betul Tetapi Tuan-Tuan Hari ini Wakil rakyat kita Yang Melayu Ada 76 Orang Tolak Saik-saik Seorang Yang meninggal Tinggal 75 Tuan-Tuan Yang Bukan Melayu Ada berapa Ada 72 Maknanya Komposisi Kerajaan Hari ini Separuh Lebih Sikit Melayu Islam Separuh Lagi Bukan Melayu Islam Tapi Kalaulah Pada ketika November 2022 Haji Hadi Dan Muhyiddin Fikir Tentang Islam Dan Melayu Dia Setuju Dengan cadangan Baginda Tuanku Maka Kerajaan Itu ada 156 Orang Tapi Daripada 156 Orang 103 Melayu Islam Dan Yang bukan Melayu Ada 53 Saja Maknanya Apa Maknanya Tuan-tuan Melayu Islam Yang Membentuk Kerajaan 2 Per 3 Melayu Islam Betul tak Betul Tapi Ada Dia fikir Tentang Melayu Islam Ketika itu Tak ada Yang Dia fikir Apa Aku Nak Jadi Perdana Menteri Aku Tak Peduli Betul Dan Ditambahkan Juga Benda Ini Tak Mungkin Berlaku Kalau Allah Tak Tarik Kebijasanaan Muhyiddin Tiba-tiba Jadi Bodoh Tak Boleh Nak Fikir 73 Dengan 82 Mana Lebih Banyak Anak Saya Umum 4 Tahun Tahu 82 Lebih Banyak Dari 73 Kau Dapat 73 Kau Tetap Nak Jadi Perdana Menteri Juga Tuan Tuan Kalau Katalah Tiba-tiba Pada ketika Itu Alak Taklah Tarik Kebijasanaan Agong Contohnya Tiba-tiba Agong Buat Congakan Dia kata Disebabkan Muhyiddin Pernah Jadi Perdana Menteri Dan Anwar Pernah Jadi Timbalan Perdana Menteri Maka Better Cadangkan Muhyiddin Jadi Perdana Menteri Anwar Jadi Timbalan Agak-agak Tuan Tuan Agak-agak Tuan-tuan Muhyiddin Terima tak Jawatan Perdana Menteri Terima tak Terima Assalamualaikum Terima Kalau Dia dapat Jadi Perdana Menteri Tuan-tuan Dia kisah Tak Kerjasama Dengan DP Dia tak Kisah Yang penting Dia dapat Perdana Menteri Kenapa Dia nak Serat Perdana Menteri Tuan-tuan Kerana Dia dah Merasa Jadi Perdana Menteri Kita tengok Dia boleh Lockdown Satu Negara Betul Dia menang Dia dapat Pintu belakang Tadi Terbuk Atap Yang disebut YB Mak sabuk Saya antara Orang Dalam UMNO Yang membantah Dan dipecat Saya pecat Kerjasama Dengan Mahdi Mula-mula Nak kerjasama Dengan Mahdi Tuan-tuan Sesedara Kalau Ketika Itu Dia Dapat Jadi Perdana Menteri Dia dah Nampak Dia boleh Lockdown Negara Sesuka Dia Dia boleh Daruratkan Negara Sesuka Dia Tuan-tuan Tengok Bila Dia lockdown Negara Dia belanjakan Harta Negara Tuan-tuan 600 Bilion Tanpa Perlu Dibawa Pada Parlimen Kita Lihat Berapa Banyak Duit Duit Negara Kita Itu Sebab Hutang Kita Dato' Sianwar Warisi 100 1.5 Trillion 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 Dato' Najib Bila Dia kalah Hutang Negara Ada 686.8 Bilion Saja Hanya Lebih kurang 50.8% Berbanding GDP Kita Sekarang 1.5 Trillion Tuan-tuan 82% Sesedara Berbanding GDP Kita Kenapa Kerana Ada Manusia Macam Muhyiddin Dia Bagi Projek Direct Nego Tuan-tuan Dan Akhirnya Sesedara Baru Kita Tahu Bila Dia Dah Jatuh Direct Nego Yang Dia Buat Ini Sesedara Yang Dia Bagi Sesedara Rupa-rupanya Sesedara Bukan Setakat Nama Jana Wibawa Untuk Bantu Setawan Bumi Putera Tetapi Ada Juga Tuan-tuan Diberikan Kepada Yang Bukan Melayu Yang Merupakan Kawan Baik Kepada Muhyiddin Toki Perabut Dekat Pagu Tuan-tuan Semua Terbongkar Terbongkar Juga Rupa-rupanya Menteri Besar Tuan-tuan Yang Jadi Calon Di Sini Dia Ada Satu Lagi Kerja Part Time Bukan Setakat Jual Perabut Tuan-tuan Dia Adalah Merupakan Broker Sesedara Broker Kepada Toki Judi Bernama Vincent Tan Mula-mula Kita Tak Tahu Sesedara Last Kali Bila Keluar Gambar Dia Naik Kapal Ayah Bersama Dengan Vincent Tan Barulah Kita Faham Tuan-tuan Apa Peranan Yang Dia Telah Mainkan Itu Sebab Sesedara Zaman Pemerintahan 33 Bulan Pas Berada Dalam Kerajaan RUU 35 355 Dia Tak Buat Hukum Hudud Dia Tak Buat Tetapi Kejayaan Utama Pas Ialah Menambah Apa Yang Dipanggil Sebagai Cabutan Khas Judi Khas Dari Lapan Kali Naik Kepada 22 Kali Bila Sampai Kat Negeri Terganu Cerita Judi Tak pernah Keluar Pagi Petang Islam 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 Yang Betul Dia Buat Tuan-tuan Bila Dia Ada Kuasa Tak Ada Kaitan Pun Dengan Islam Tak Ada Kaitan Itu Sebab Datuk Sihanwar Bila Dia Kembali Tuan-tuan Dia Betulkan Balik Benda Ini Dia Betulkan Balik Benda Ini Itu Sebab Sesedara Saya Merayu Kepada Sahabat-sahabat Yang Berada Di Hadapan Saya Ini Jangan Kita Terpedaya Dengan Cerita Kononnya Kerajaan Hari Ini Tidak Jaga Islam Kerajaan Hari Ini Tidak Jaga Kepentingan Melayu Saya Nak Beritahu Tuan-tuan Parti Yang Telah Meletakkan Agama Islam Sebagai Agama Persekutuan Kedudukan Istimul Orang Melayu Di Dalam Perlembagaan Persekutuan Kedudukan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan Kedudukan Raja-Raja Melayu Dalam Perlembagaan Persekutuan Parti Itu Namanya UMNO Dan UMNO Adalah Sebahagian Dari Kerajaan Perpaduan Selagi Kita Berada Dalam Parti Ini Tuan-tuan Dalam Ini Tetap Kami Akan Bela Dengan Nyawa Kami Tuan-tuan Ini Jaminan Dan Sebelum Kita Kerjasama Dengan Kerajaan Perpaduan Datuk Sri Zahid Meletakkan Sepuluh Syarat Syarat Pertama Kita Termasuk 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 4-4 Perkara Ini Dan Kami Menjunjung Perkara Ini Kami Tidak Akan Langgar Bila Saya Bercakap Di Teluk Intan Masa Pilihan Raya Yang Lepas 5B Steven Sin Dia Setiusa Publicity Macam Setiusa Agung DAP Kita Cakap Saya Cakap Kalau ada Mana-mana Daripada 18 Parti Politik Ini Yang Nak Tukar Agama Islam Bukan Agama Persekutuan Kedudukan Haistimul Melayu Nak Tukar Kedudukan Bahasa Melayu Nak Tukar Kedudukan Raja Melayu Nak Tukar Kita Akan Suruh Parti Ini Keluar Daripada Kerajaan Perpaduan Kalau Dia Tak Nak Keluar UMNO Akan Keluar Ini Jaminan Kami YB Steven Sim Dia Cakap Tak Payah UMNO Yang Halau DAP Sendiri Akan Halau Parti Yang Tak Nak Akur Dengan Apa Yang Telah Dipersetujui Ketika Kita Mula Nak Berpakat Dan Saya Nak Beritahu Sesedara Kalau Tiba-tibalah UMNO Kena Sakit Gila Babi Tiba-tibalah Kepimpinan Akan Datang Kita Tak Tiba-tiba Nak Ubah Empat Perkara Tuan-tuan Nak Ubah Empat Perkara Ini Mesti Ada Dua Pertiga MP UMNO Ada 26 Orang Kalau Tak Ada Sokongan MP Daripada UMNO Takkan Dapat Dua Pertiga Takkan Dapat Dua Pertiga Kecuali Kalau Pas Masuk Ganti UMNO Dan Dia Menyokong Untuk Hapuskan Empat Perkara Ini Buang Daripada Perlembagaan Kalau Itu Berlaku Sekalipun Tuan-tuan Kalau MP MP Kerajaan Kita Ini Dua Pertiga Setuju Ubah Perlembagaan Sesedara Sebelum Diubah Sebelum Jadi undang-undang Sebelum Berubah Perlu Dibawa Kepada Majlis Raja-Raja Agak-agak Tuan-tuan Kalau Kita Nak Buang Raja-Raja Melayu Nak Tukar Malaysia Jadi Republik Raja-Raja Melayu Akan Setuju Tuan-tuan Sudah Pasti Takkan Setuju Itu Sebabnya Jangan Kita Termakan Dengan Fitnah Fitnah Yang Bagi Saya Fitnah Bodoh Kalau Masuk Akal Tak Tak Masuk Akal Tak Boleh Ubah Benda Yang Kita Letak Dalam Perlembagaan Tak Boleh Ubah Tanpa Restu Dua Pertiga Ahli Parlimen Dan Tanpa Restu Majlis Raja-Raja Tak Boleh Ubah Terbaik Terbaik Sahabat Semua Itu dia Pencerahan Padu Daripada Lokman Adam Memang Tak Beli Ubah Yang Yang Hanya Mengubah Hanya Cakap Cakap Daripada Pimpinan Pimpinan Daripada Parti PAS Yang Kononnya Islam Terancam Kononnya Negara Kita Akan Menjadi Negara Liberal Dan Sebagainya Perbagai Tuduhan Perbagai Hasutan Perbagai Fitnah Yang Dibuat Oleh Kepimpinan Kepimpinan Daripada Pihak Pembangkang Sahabat Semua Demi Apa Untuk Menang Pada PRU Untuk Menang Pada PRN Untuk Menang Pilihan Raya Kecil Dan Sebagainya Itu Yang Mampu Mereka Lakukan Menyebarkan Berita Fitnah Menghasut Mengatakan Kononnya Islam Terancam Siapa Yang Terancam Pada Pendangan Sahabat Semua Yang Terancam Adalah Pemimpin Pemimpin Daripada PAS Pemimpin Pemimpin Daripada Perikatan Nasional Bersatu Sahabat Semua Kerana Mungkin Mereka Tidak Boleh Lagi Makan Gaji Buta Itu Pandangan Saya Terima Kasih Anda Berikan Komen Anda Dalam Ruangan Komen Dan Sehingga Itu Izinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Peribahasa Mengatakan Takapun Kangkap Dua ton Keinginan Dalam Bahasa Melayanya Tumpuk Dada Tanya Selera Sekian Jada Pada Orek Nopo Channel Saya Kita Berjumpa Lagi Bye Bye Sampai 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 Sampai